Oke, halo teman-teman, jadi nama aku Angelika, aku sebagai peran abad cedong dari EVOS eSports, jadi EVOS eSports itu adalah kita seperti tim di bidang gaming, dan aku sambil bekerja, aku adalah mahasiswa di salah satu universitas di Tangerang, terus juga aku adalah anak keempat dari empat persaudara, itu, berbongsyu. Awalnya aku itu bukan, jadi aku itu tuh jujur, aku nggak tertarik sama sekali, Kak, di bidang gaming, karena jujur aja dulu itu, aku 2017, gaming tuh masih dianggap negatif sama orang tua, maupun pokoknya masih dianggap negatif sama pihak manapun lah, nah disitu waktu itu aku kebetulan jadi SPG, lagi jadi SPG yang suka jualan-jualan gitu, terus habis itu, ternyata waktu itu lagi jaga di salah satu acara, dan kebetulan acaranya itu adalah acara gaming, nah dari situlah ada salah satu pihak EVOS yang nawarin, mau nggak Angel jadi brand ambasadornya, nah dari situlah aku mulai jadi brand ambasador, sampai dari 2017 sampai tahun ini. Nah, jujur aja aku tuh suka main game dari aku kelas SD, jadi sebenernya aku kan main game, cuman memang ya dari dulu game itu tuh dianggap negatif sama orang tua, nah sempet itu tuh dulu sampai dihapusin semua game aku, nah dari situ aku udah jarang main game, dan sampai akhirnya aku dipertemukan lagi, kayak direkut sama EVOS, lalu aku mulai di situ, aku mulai main game lagi, dan ternyata dunia game itu berkembang pesat sih sekarang. Pernah, pernah bang? Sering, bahkan kalau misalnya dulu ya, maksudnya pas masih awal-awal game belum se-boom sekarang, aku pakai nickname aku kan Angelica, Angelica itu udah kayak cewek banget kan, langsung kayak, kalau misalnya aku salah ataupun aku mati, di game itu aku mati, langsung kayak, ah cewek noob, ah cewek cukup, ah cewek ini, cewek si bla 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 gitu, lebih ke seksis sih menurut aku, kayak dianggap cewek itu tuh lemah banget gitu. Kalau orang berpendapat gitu ya, coba deh kalian bikin konten yang berhubungan sama game, kalian, kita realistis aja, semua orang butuh uang, bener nggak ya kan? Coba kalian bikin konten, terus kalian rasakan pendapatannya dari game itu tuh gimana, karena menurut aku game itu ngebung banget, dan entertainment itu tuh kita perlu untuk setiap harinya. Jadi menurut aku kayak, ini buat kedepannya sih sangat bagus, terus kalau kalian mau pikirkan gitu, ya kita nggak bisa ubah lah, kita, ya kita cuma bisa kasih pengalaman, sharing-sharing pengalaman doang, kalau tetep nggak percaya bahwa game itu tuh sangat menghasilkan, ya udah mau gimana lagi gitu. Pesan anak muda intinya keluarlah dari comfort zone, aku memang tahu susah, tapi intinya gue cuma satu, keluar dari comfort zone, dah itu aja. Oke guys, kalau kalian mau tahu pengalaman aku lebih lanjut, kalian harus datang nih ke Yang On Top National Conference setengah 5 April 2020. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax